Intro Permohonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Muhammad dan Rahayu Saraswati, tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan perselisian hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020 dibacakan pada Rabu, 17 Februari 2021 oleh Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang plenum Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi, Mahkamah berpendapat bahwa kegiatan pembagian dana basnas berupa santunan kepada anak yatim merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangkaian acara hari ulang tahun oleh pemerintah daerah kota Tangerang Selatan setiap tahunnya. Mahkamah menyebut ada pun kegiatan pembagian dana basnas yang dilakukan secara berbeda dengan membagikannya di masing-masing kelurahan sehingga terjadi keterlibatan lurah dan Airin Rahmi diani sebagai wali kota petahana semata dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terkait kedudukan hukum, Eni menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ambang batas selisih suara. Eni menyebut pasal 157 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah perbedaan suara antara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 persen. Namun dalam persidangan yang berlangsung, Mahkamah menumpukan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 5,28 persen atau 30.425 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.